Halo guys, welcome back to my youtube channel yang baru mampir di video aku Hai, salam kenal Di video kali ini kita mau ajak kalian camping lagi Campingnya masih daerah Sukabumi tapi beda tempat Waktu itu kan di video selanjutnya, eh di video sebelumnya kita ada nge-camp di Tresnajaya Nah ini itu sebelum Tresnajaya namanya Camping Nusantara Camp Nus ya, ikutin keseruan kita sampai akhir Tapi sebelum itu jangan lupa untuk apa? Like, comment, share, dan subscribe Hai hai, kali ini ibu mau ajak kalian camping masih di daerah seputaran Sukabumi Karena air sungai Cidahunya itu bikin kangen banget ya Langsung aja yuk Kita udah sampai Kita udah sampai Nah kita mau parking lagi Tadi ngasar ya Kalau misalkan mau ke sini Itu jangan lewat jalan Raya Cidahu Tapi jalan lewat Eh, tapi lewat jalan Bang Bayang Kita mau siap-siap dulu Oke guys, kita lagi tracking Dari parkiran itu sekitar 500 meter Oh, seti, jangan pinggir-pinggir ya Jadi kalau misalkan mau ke sini Jangan lewat trek Eh, jangan lewat jelur Jalan Raya Cidahu Tapi Lewat jalan Bang Bayang Pelan-pelan aja ya Trekkingnya ya Ini mobil Ini mobil Ini anak-anak juga masih bisa trekking kok Oke Oke guys, ini kita sudah sampai Tuh Selamat datang Camp Nusantara Kita turun ke bawah lagi Yuk Worth it sih Trekkingnya gak begitu jauh Dan medannya pun Gak sulit gitu Ada anak-anak tangga Batuan gininya itu Kita masih harus turun ke bawah Kita nyampe Kita lewat Bawah situ Tuh Tuh, udah ada beberapa keluarga Yang udah sampai juga Jadi Ada yang dari hari kemarin Karena suami aku kerja Jadi kita baru Weekend ini Yusul Kita turunnya lewat mana ya Oh, lewat sini nih guys Nih Sini dek Eh dek Iya kak Kemana kakak Kakak selalu jalan ke sana Oh ya Enggak lah Enggak salah jalan lah Oke Jadi kita dapet lapak yang di Agak bawah ya Jadi Tengah-tengah lah ya Gitu kan Gak jauh ke Sungai bawah Sama gak jauh Tepat main air Anak-anak di atas Ya jadi ini tuh Semuanya keluarga Guys tuh Yang Ikut camping Ade Dia udah mau main air Coba sini deh Aku mau tunjukin Di sana tuh ada kayak Gerujogan gitu Kayak Ini waterfall Ini kayak buatan ya Airnya tuh seger banget Nih Dan nanti aku akan Berikan tenda di sebelah Tuh Ya Iya Yuk kita ke kakak yu nak Ke atas Nah Jadi Ini itu Masih di daerah Sukabumi Namanya Camp Nusantara Nanti kalian bisa cek aja Di description boxnya aku Nah Disitu juga aku spill Semua barang-barang Camping aku Ada disitu juga Kalian bisa Samaan Bisa langsung check out ya Pokoknya ini The best place For healing ya Kalau misalkan Kalian bosen sama Pergi ke hotel Gitu kan Kalian bisa cobain Camping seru Nah disini Kalau misalkan Kalian gak punya tenda Juga don't worry Karena mereka juga Nyediain tenda gitu Nah ini tuh Enak banget Ada kayak kolom buat Anak-anaknya gitu Nah dan airnya itu Asli dari Air Cidahu Nah kalau misalkan Kalian mau tracking Sedikit lagi Disana juga ada Curug Kalau mau main ke Air terjun Gitu kan Cuman aku males banget Karena Bawa anak-anak ya Agak rempong Pokoknya Ini worth it banget Buat kalian yang mau Healing Setitik gitu ya Gak jauh gitu Cuman di Sukabumi Anti macet-macet Kalau ke puncakan Kalian udah stress Duluan di jalannya ya Kalau ini Gak sama sekali Tanpa macet ya Walaupun dia Ngelewatin tol Ciawi Dan ini juga Medannya Ataupun Trackingnya Untuk mobil sendiri Juga masih aman Karena aku pake Mobil sedan Nah itu aja sih Guys Yang mau aku share Disini Beberapa gambaran Di video aku Juga udah banyak banget Yang aku share Tentang video Nge-camp di Daerah Sukabumi Cidahu Ada beberapa Ada Bravo Tresnajaya Ada Camdem Sama ini Yaitu ada Cam Nusantara Nah Buat kalian Yang lagi cari Campervan Campervan gitu Aku gak rekomendasiin Di Sukabumi ini Karena Belum nemuin So far Belum nemuin Tempat yang Campervan gitu Jadi kalau misalkan Disini Harus tracking gitu Kitanya Tapi masih aman kok Masih Kids friendly Anak Mau pulang Accidentally Seleo Menggak Gak tau nih Ibu mau bisa tracking Atau enggak Ya ampun Sakit banget Tuh Udah mau siap-siap Mau pulang Ini juga lagi sakit Matanya Sudah Sudah Semuanya Oh my god Yuk Aku mau bongkar tenda dulu nih Kondisinya Lagi aku kempesin tuh Ya Jadi Hari ini tuh Kita gak buat Banyak vlog Oke jadi Di video kali ini Aku gak banyak Vlog Maksudnya gak banyak Ngambil shoot-shot Gambar Karena Rempong banget Terus Nyantai aku bilang Gakiku terkir Terus Anak aku Matanya sakit Saden dulu aja gitu Tiba-tiba Agak Agak kurang Gimana ya Kurang berasa gitu Tapi tempatnya sih oke Ya Aku udah beberapa Kasih tau kalian Beberapa spot-spotnya Jangan kapok Ikutin kegiatan camping aku Di tempat-tempat Selanjutnya Oke Thank you guys Thank you guys for watching See you next video And bye